Al-Fatihah Alhamdulillah di malam hari ini Kamis tanggal 7 Maret 2024 Atau bertepatan dengan tanggal 26 Sa'ban 1445 Hijriah Kita dipertemukan kembali Di dalam majelis yang berbaraka insyaallah Yang di kajian internal basis Mukhaddasa yang ke-12 Yang nantinya akan diapu langsung Oleh guru kita Dan sebagaimana biasanya Kelas ini adalah pemaparan materi Oleh Ustadz Dan juga ada interaktif Jadi kami mohon Buat teman-teman semuanya Untuk bisa lebih aktif Dan kami juga mohon Kepada rekam-rekam semuanya Untuk mengkondisikan Mikrofonnya Jika memang belum saatnya Atau belum waktu untuk open mic Harap di non-aktifan Atau tidak mengganggu jalannya Kajian malam hari ini Karena Ustadz sudah hadir Karena akan coba Sapa beri utar lebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Suaranya jelas gak Alhamdulillah jelas Suaranya jelas Jelas Ustadz Karena Ustadz sudah hadir Dan langsung saja kami Persilahkan kepada beliau Untuk menyampaikan materinya Tak fadal Baik Syukran Jazakallah khair Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalam Ala Rasulullah Waala alihi Wa sahbihi Ajma'in Ama ba'du Rabbis rahli sadri Wa yasirli amri Wahlul uqdatan Min lisani Iyafqahu qawli Allahumma Allimna Ma yanfa'una Wanfa'na Bima Allamtana Wazidna Inman Wala Takimna Ila Anfusina Tarfata Ainin Alhamdulillah Ahlan Wasahlan Bikum Jami'an Fi Hazad Dars Lita'allumin Lugat Arabiyah Wa qabla An Nabda' Dars Hayabina An Nashkura Allah Ta'ala Ala Ni'amih Allati La Tuhaddu Wa La Tuhsah Biha Yumkinuna An Nahdura Fi Hazal Likaa Wa Hazal Likaa Likaa Assani Ashar Wa Al-an San Nastamiru Darsana Sabeq Fi Fi Ma Ma Di Ma Do Fi Ma Do In Muhadasa Bil Lugat Arabiya Wa Hazih Il Muhadarah Li Ta'allumi Lita'allumi Kayfiyyati Muhadasa Bil Lugat Arabiya Wa Nahnu Fii Rakmin Khamis Fii Haza Alkitab Wa Bahasna Min Qabal An Ba'adhi Kalimat Au Ba'adhi Asma'il Istifhamiyyah Wa Nadrusu Al-asma' Al-Istifhamiyyah Lianna Kasira Minal Kalam Yahtawi Wa Yatakallam Al-Nas Bi Biha Wa Wa Lidhalik Nahnu Nata'allam Hazihi Al-asma' Wa Nura'ah Nura'adhi'ah Au Nuzakir Darsana Sabiq Wa Nahnu Bahasna An Kalima Man Ma Ma Suma Maza Wa Limaza Wa 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 Aqmanna Haza Hazihi Al-asma' Wa Senwasil Darsana Fi Rokmil Hamis Wa Wa Hal Kalimah Hal Kita akan melanjutkan kalimat atau kata hal Kata tanya hal Yang artinya apakah Dan ini sering ya Sering dalam kalimat sehari-hari Maka kita harus menguasai Bagaimana cara menggunakannya Menggunakan atau menyusun Kalimat atau kata hal menjadi suatu Kalimat tanya Nah ini berikutnya contoh Yang diberikan di dalam buku ini Ya beberapa Nanti kita bisa kembangkan ke contoh-contoh lainnya Qayyib Linabda Al-misalul awwal Al-jumla Hazihi Al-jumlah Hal ta'rifu Hazar Rajul Hal ta'rifu Hazar Rajul Makna Apakah Anda tahu lelaki ini Misalkan ada seorang lelaki Kemudian kita bertanya kepada Seseorang Tentang seorang Tentang lelaki tersebut Kita menggunakan pertanyaan seperti ini Al-ta'rifu Hazar Rajul Apakah engkau mengenal lelaki ini Ya misal jawabannya Na'am A'rifu Hazar Rajul Ya saya mengenal lelaki ini Misalkan Dia kenal bahwa Dia adalah teman saya Jadi dia mengenal Maka jawabannya A'rifu Hazar Rajul Hua Sadiqi Misalkan Kalau mau dilanjutkan Dia adalah temanku A'rifu Hazar Rajul Hua Sadiqi Atau Hua Mudarrisi Dia adalah guruku Dan contoh-contoh lainnya Nah jika yang ditanyakan itu perempuan Maka Ta'rifina Hal ta'rifina Hazar Rajul Apakah engkau kenal lelaki ini Hal ta'rifina Asal katanya Arofa ya'rifu Kalau bertanya ke seorang lelaki Ta'rifu Hal ta'rifu Hazar Rajul Ini objeknya Yang ditanyakan Lelaki ini Apakah engkau kenal lelaki ini Lelaki ini berarti Hazar Rajul Ar Rajulnya harus dipakai alif lam Harus dipakai alif lam Nah Kalau misalkan Contoh lainnya Hazar Misalkan Hal ta'rifu Apakah kamu mengenal wanita ini Berarti jadinya seperti apa Ada yang tahu Apakah kamu mengenal Perempuan ini Ada yang tahu Hal ta'rifina Hazihil Imrah Hazihil Mar'ah Kalau Imrah Tentu Kalau pakai alif lam Jadi mar'ah Hazihil Mar'ah Hal ta'rifu Hazihil Mar'ah Ini jadi Apakah kamu mengenal wanita ini Atau Hal ta'rifina Kalau yang ditanya itu Perempuan Hal ta'rifina Hazihil Mar'ah Misalkan Na'am A'rifu Hazihil Mar'ah Ya Seperti itu Contoh berikutnya Hal ta'rifu Mah'ada Ini sama Hal ta'rifu Tapi Menggunakan kata tanya lagi Mah'ada Hal ta'rifu Mah'ada Apakah kamu tahu Apa ini Misalkan dia memegang Sesuatu Gompet Hal ta'rifu Mah'ada Kemudian Bisa dijawab La'arifu Mah'ada Saya tidak tahu Kalau tahu A'rif A'rifu Hazah Bisa Contoh lainnya Hal ta'rifu Misalkan Diganti Ma'nya Jadi kata tanya lainnya Hal ta'rifu Man Hazah Berarti artinya apa Apakah kamu tahu Siapa ini Siapa ini Kalau ini tadi Ma' Ma' itu Yang Yang tidak berakal Benda Kalau Man Itu yang berakal Kita bertanya orang Hal ta'rifu Mah'ada Atau contoh Kata tanya lain Misalkan Hal ta'rifu Hal ta'rifu Misalkan Kaif Kaif Nastakdimu Tahu Nastakdimu Nastakdimu Misalkan Hazal Jihaz Berarti Apakah kamu tahu Bagaimana Kita Menggunakan Alat ini Kaif Nastakdimu Hazal Jihaz Hal ta'rifu Kaif Nastakdimu Hazal Jihaz Atau Menggunakan Kata tanya lain Seperti Mata 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 itu Kapan Hal ta'rifu Mata Alimtihan Artinya apa Apakah Kamu tahu Kapan Alimtihan apa Ujian Apakah Kamu tahu Kapan Ujian Hal ta'rifu Mata Alimtihan Atau Hal ta'rifu Mata Alutlah Alutlah Itu Apa Libur Kapan Libur Hal ta'rifu Mata Alutlah Atau Atau Bisa Ditambahkan Mata Satakun Alutlah Kalau Mau Lebih Lengkapnya Satakun Alutlah Bisa Bisa Juga Mata Sayakun Alimtihan Atau Langsung Tidak Masalah Hal ta'rifu Mata Sayakun Alimtihan Mata Ta'rif Hal ta'rif Mata Satakun Alutlah Apakah Kamu tahu Kapan Liburan Contoh 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 Lainnya Tadi A Sudah Man Kaifah Mata Kemudian Apa Lagi Contoh Hal ta'rifu Kam Sekarang Kam itu Artinya Apa Berapa Berapa Ya Misalkan Kam Ada Dutulab Artinya Apa Berapa Jumlah Para Siswa Masih Buah Di Kelas Fil Faslu Hal ta'rifu Kam Ada Dutulab Fil Faslu Ini Beberapa Contoh Hal ta'rifu Jadi bisa kita Kembangkan Yang penting Kita tahu Hal ta'rifu Itu artinya Untuk Mengungkapkan Apa Tahu Karena kita Sering kan Bertanya Apakah kamu tahu Bagaimana Cara Menggunakan Apakah kamu tahu Siapa ini Apakah kamu tahu Apa ini Apakah kamu tahu Kapan Jadi apa Kapan ujian Kapan libur Apakah kamu tahu Kapan berapa Apakah kamu tahu Berapa Jumlah Jumlah Siswa Atau jumlah Misalkan Guru Nah ini Kita Biasakan Atau kita Praktikan Sehari-hari Kalau kita tahu La'arif Kalau kita tidak tahu La'arif Kalau kita tahu Na'am A'arif Kalau kita tahu Na'am A'arif Na'am A'arif Misalkan Kita ditanya Apakah kamu tahu Siapa ini Na'am A'arif Huwa Misalkan Huwa Imamul Masjid Dia adalah Imam Masjid Huwa Imamul Masjid Atau Huwa Tobi Ibn Dia adalah seorang Dokter Atau Huwa Tentang Hal ta'arif Dan Hal ta'arifu Ini disambung Dengan Kata tanya Kalau ini Langsung Maksudnya Hal ta'arifu Hal ta'arifu Hal ta'arifu Al-Mar'ah Anah Ustaz Assalamualaikum Kalau misalnya Dibuat Kita baru belajar Kalau misalnya Dibuat Apakah kamu tahu Siapa yang Dipukul Man Duriba Hal ta'arifu Man Duriba Atau Mani Ladi Duriba Bagi contoh Lain Ustaz Mani Ladi Duriba Hal ta'arifu Atau Ta'arifina Hal ta'arifu Mani Ladi Duriba Itu Sedang Eror Mani Ladi Terus An ta'arifu Mani Ladi An ta'arifu Mani Ladi Duriba Nastamir Fi Kalimah Aujumlah Jadidah Hal An ta'arifu Kalau perempuan Hal Anti Apakah Kamu Anta Itu Laki Anti Itu Kamu Perempuan Tinggal Tambah Maksudnya Apa Misalkan Lapan Berarti Hal Apakah Kamu Lapar Hal Anta Jai Kalau perempuan Hal Anti Jai Ini Harusnya Ditambah Lagi Jai Kalau perempuan Hal Hal Jadi Kalau Wazannya Fa'il Itu Kalau Perumuan Nas Tambah Tak Marbuto Hal Ant Jai Apakah Kamu Lapar Jawabannya Bisa Kalau Tidak Apa Jawabannya Tidak Saya Tidak Lastu Lastu Jai Lastu Lastu Artinya Saya Tidak Lastu Jai Lastu Jai Kenapa Dipadha Dipelajari Di Ilmu Kaidah Untuk Belajar Muhaddasah Pun Perlu Belajar Kawaid Jadi Setelah Lastu Itu Nasob Sehingga Jai Lastu Jai Kalau Perempuan Lastu Jai Lastu Jai Lastu Jai Saya Tidak Lapar Kalau Saya Lapar Naam Ana Jai Contoh Lain Selain Hal Ant Jai Apakah Kamu Apakah Kamu Kamu Paham Al-anta Fahim Fahim Bisa juga Tafham Bisa juga Fahim Fahim Apakah Kamu Apakah Kamu Paham Misalkan Apakah Kamu Paham Terhadap Pelajaran Ini Berarti Hal Ant Fahim Lihazat Dars Hal Ant Fahim Lihazat Dars Dari Anta Fahim Lihazat Dars Nah Nahnu Nahnu Ana Fahim Nahnu Fahim Eh Fahim Fahim Nahnu Fahim Atau Nahnu Nafham Jadi Al-anta Tafham Atau Fahim Nahnu Fahim Tafham Atau Menggunakan Isim Fa'il Fahim Al-anta Fahim Ya ini tadi Apakah Kamu Fahim Apakah Kamu Fahim Terhadap Pelajaran Ini Seperti Itu ya Atau Contoh Lainnya Al-anta Fahim Jahiz Tau Jahiz Siap Al-anta Jahiz Jahiz Apakah Kamu Siap Misalkan Dia Mau Pergi Kemudian Ditanya Siap Sudah Siap Berarti Al-anta Jahiz Apakah Kamu Sudah Siap Ya bisa Juga Al-anta Musta'id Musta'id Sama Jahiz Musta'id Siap Sama Al-anta Musta'id Apakah Kamu Siap Apakah Kamu Yakin Al-anta Musta'id Musta'id Al-anta Musta'id Al-anta Musta'id Musta'id Kalau Perempuan Al-anta Musta'id Apakah Kamu Yakin Sedangkan Apakah Kamu Yakin Dengan Jawabannya Al-anta Musta'id Minal Ijabah Apakah Kamu Yakin Dengan Jawabannya Al-anta Musta'id Minal Ijabah Apakah Kamu Yakin Dengan Jawaban Jawaban Tersebut Ya Seperti Ya Mungkin Ini Yang Sering Ya Al-anta Al-anta Fahim Al-anta Jahiz Al-anta Musta'id Al-anta Muta'akid Ya Seperti itu Kalau Ya Naam Ana jahiz Ya Saya Siap Naam Ana Muta'akid Ya Saya Yakin Apakah Kamu Yakin Sama Sama-sama Jar Jadi ada Liorup Jar Di depannya Al-anta Fahimun Li Hazard Dars Ya Atau Tidak pakai pun Bisa juga Kalau tidak pakai Berarti Al-anta Fahim Hazard Dars Tidak 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 Kalau Seperti Ini Fahim Hazard Dars Bisa juga Mungkin satu lagi Hal Ladaik Hal Ladaik Ini Artinya Apakah Kamu Memiliki Hal Ladaik Sayarah Apakah Kamu Punya Mobil Naam Ladaik Sayarah Ya Saya Punya Mobil Kalau Punya Penah Hal Ladaik Alam Alam Apakah Kamu Punya Pena Bisa Ladaik Atau Indak Hal Indaka Kalam Bisa pakai Ladaik Bisa pakai Indak Walaupun Ada sedikit Perbedaannya Sebenarnya Tapi Kalau dalam Percakapan Kadang-kadang Boleh Yang penting Paham Aja Hal Indak Kalau Indak Itu Biasanya Di samping Itu Sudah Ada Misalkan Hal Indak Kolam Ya Saya Punya Kolam Tapi Kolam Pena Ya Saya Punya Pena Tetapi Ada Ada Di rumah Tidak Ada Sekarang Sementara Yang Ditanyakan Itu Ya Saat Ini Di Dekat Mu Itu Ada Pena Enggak Suami Isi Pakai Lada Lada Bukan Indak Eh Lada Lada Itu Dan Lebih Tepatnya Halaka Kalau Kepunyaan Tapi Kepunyaan Itu Melekat Pada Diri Kita Seperti Punya Anak Punya Ayah Punya Saudara Itu Kan Melekat Dalam Diri Kita Itu Menggunakan Halaka Halaka Aulat Atau Walat Anak Lelaki Halaka Walat Apakah Kamu Memiliki Anak Halaka Zawjah Apakah Kamu Memiliki Istri Ya Jadi Memang Sifat Yang Ditanya Itu Melekat Pada Dirinya Yang Kepemilikan Yang Abadi Saya Punya Anak Tapi Kalau Mobil Kadang Punya Kadang Dijual Kepunyaan Kita Dijual Seperti Itu Tidak Melekat Dalam Diri Kita Nah Biasanya Kalau Seperti Ini Menggunakan La Halaka Walat Tapi Kadang-kadang Di dalam Pertanyaan Bisa Saja Halada Zawjah Apakah Kamu Punya Istri Ustaz Mau Nanya Kalau Laka Itu Untuk Perempuan Atau Laki-laki Laki-laki Kalau Perempuan Berarti Laki 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 Walat Contoh Ladaika Kita Fokus Ke Ladaika Haladaika Misalkan Contoh Lainnya Haladaika Soal Apakah Kamu Punya Pertanyaan Ada Ustaz Ini Contoh Sok Pertanyaan Ini contoh Kalimat Bukan Anda Pertanyaan Haladaika Apakah Kamu Punya Pertanyaan Tepat Kalau Ada Pertanyaan Iya Ustaz Saya Wartunya Itu Kan Jadi Berarti Bisa Juga Untuk Pertanyaannya Kepada Laki-laki Ustaz Haladaika Bukan Khusus Untuk Ladaiki Gitu Sayaran Tidak Tidak Berpengaruh Terhadap Ladaika Atau Ladaiki Ini Yang Berpengaruh K Itu Yang Diajak Ngomong Siapa Yang Diajak Ngomong Perempuan Atau Laki-laki Misalkan Bapak Ngomong Ke Teman Bapak Yang Laki-laki Berarti Haladaika Sayaruh Haladaika Sayaruh Tapi Kalau Bapak Nanya Ke Teman Bapak Yang Perempuan Maka Bertanya Haladaiki Haladaiki Sayaruh Ini Tetap Sayaruh Walaupun Diganti Dengan Muzakar Kolam Misalkan Haladaika Kolam Tetap Ladaika Atau Ladaik Itu Haruhnya Ke Yang Diajak Bicara Jadi Tidak Ada Haruh Mu'anas Atau Muzakar Dalam Ladaika Atau Ladaik Ya Baik Ustaz Nah Kalau Bertanya Ke Banyak Orang Misalkan Anak Nanya Ke Antum Berarti Apakah Kalian Punya Pertanyaan Bahasa Arabnya Apa Kalian Haladaikum 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 Soal Seperti Kalau Pertanyaan Pertanyaannya Di Di Jama' Apakah Kamu punya Pertanyaan Pertanyaan Berarti Haladaikum As Ilah As Ilah Itu Jama' Dari Soal Tulis Tolong Tulis Haladaikum Ini Kalau Pertanya Ke Eh Saya Soal Haladaikum Atau Indakum Bisa Juga Kadang Kadang Ladaikum Kadang Kadang Indakum Hal Indakum Soal Hal Ladaikum Soal Seperti Itu Misalkan Contoh Lainnya Hal Ladaika Jama' 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 Daripada Soal Ustaz As Ilah Al As Ilah Ini Pertanyaan Pertanyaan Ini Jama' Dari Soal Contoh Lainnya Apakah Kamu Punya Waktu Untuk Berbicara Sekarang Apakah Kamu Punya Waktu Hal Ladaika Apa Waktu Waktu Jadi Inilah Apa Ya Kalau kita Bagi orang Indonesia Gampang Belajar Bahasa Arab Itu Karena Banyak Kata serapan Kata serapan Bahasa Arab Itu Masuk Ke Indonesia Waktu Itu Waktu Hampir Sama Waktu Apakah Kamu Punya Waktu Untuk Bincang Bincang Atau Bicara Sekarang Lita Haddus Lita Haddus Al An Apakah Kamu Punya Waktu Untuk Berbicara Sekarang Apakah Kamu Punya Waktu Berbicara Seperti Itu Beberapa Contoh Penggunaan Al Contoh Kata Tanya Dan Cara Menjawab Afan Ustaz Boleh Tanya Kaidah Ustaz Iya Boleh Sekarang Sesi Tanya Jawab Baik Tanya Jawab Boleh Berkaitan Dengan Muharasa Atau Dengan Kawan Atau Kaidah Yang Dipelajari Di Program Basis Tafadal Itu Tadi Kan Ada Contoh Hal Anta Fahimun Lihadad Darsi Sama Hal Anta Fahimun Hadad Darsa Untuk Yang Hadad Darsa Itu Berarti Hadanya Itu Mafulun Dari Isim Fa'il Iya Betul Isim Fa'il Itu Bisa Bermakna Bisa Berfungsi Sebagai Fi'il Seperti Fahim Itu Allazi Fahima Allazi Fahima Hal Anta Allazi Fahima Jadi Mana Fi'il Dari Fahimun Namista Jazakab Wa khairan Wa Ya Ada Lagi Pertanyaan Naam Pak Yusuf Ladaia Kenapa Jawabannya Naam Oh Ini Naam Ladaia Sayara Ladaia Itu Saya Punya Ladaia Itu Tanya Ladaika Ladaia Sayara Atau Indi Sayara Kenapa Ladaia Saya Memiliki Karena Ia Itu Saya Kalau K itu Kamu I Itu Kamu Laki Perempuan Kalau Ia Mutekalim Itu Saya Ladaia Saya Kan Jawabannya Saya Punya Mobil Kalau Tadi Kan Apakah Kamu Punya Mobil Jawabannya Ya Saya Saya Punya Mobil Jangan Naam Ladaika Sayara Kalau Naam Ladaika Sayara Berarti Jawabannya Ya Kamu Punya Padahal Dia yang Ditanya Dijawabannya Ya Kamu Punya Mobil Tidak Seperti Itu Ya Saya Punya Mobil Ladaia Sayara Kan Biasanya Kalau Saya Itu Kaidahnya Berubah Menjadi Yasukun Kan Bagaimana Oh Itu Maksudnya Kan Misalnya Ismun Nama Saya Ismi Kan Begitu Ya Ladaia Terus Tambah Dengan Ada Ya Mutekalim Ya Ini Ada Ada Aturan Itunya Pembentukannya Sehingga Dia Jadi Ladaia Pak Rahmat Pak Rahmat Terus Ya Namstet Sama Ini Tentang Tari Itu Ladaia Bukan Ladaia 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 Tidak Ladaia Ladaia Kalau Dia Fial Kalau Non Pakai Non Wikoyah Itu Pakai Non Wikoyah Itu Fial Kalau Ini Istim Yang Kira Apa Benda Apakah Ada Tempat Untuk Penggunaan Hal Atau A Hal Ladaia Atau A Ladaia Oh Bisa Juga A Bisa Juga Hal Bisa Menggunakan A Dua-duanya Bisa A Anta Jangan Tapi Mana Yang Lebih Sering Aja Yang Sering Didengar Menggunakan Hal Tapi Bisa Dengan Bantuan A Sama Apakah Kalau Dibu 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 Pakai A Misalkan Apakah Ini Penah Ada Lika Kolam Gitu Kan Bisa Juga Hal Ada Kolam Bisa Dua-duanya Syukur Ya Ada Lagi Bisa Bertanya Tentang Aidah Ada Pertanyaan Ustaz Bagaimana Misalnya Kalau Ada Yang Menanyakan Liman Liman Hada Kolam Bisa Dijawab Langsung Dengan Li Liman Haza Kolam Ini Pernah Kita Bahas Sebelumnya Pada Man Ini Liman Haza Kolam Jawabannya Haza Kolam Li Pena Ini Milikku Misalkan Liman Haza Kolam Haza Kolam Li Misalkan Punya Zaid Berarti Haza Kolam Li Zaidin Seperti itu Seperti itu Pertanyaannya Apakah Hanya Bisa Dijawab Li Ya Li Linya Dipanyakan Li Haza Kolam Li Li Ya bisa Juga Li Itu Berarti Saya Syukur Ya Bagi yang ingin Memiliki Buku Ini Ini Ada 115 Halaman Kira-kira Jadi Ini Pertama Membahas Tentang Kalimat Tanya Ya Semua Kalimat Tanya Ini Dibahas Disini Contoh Ini Ada Ada Bahasa Inggrisnya Juga Di bawah Ya Aina Mata Ini Kan Kita Pelajari Di Pertemuan Berikutnya Nah Kemudian Menanyakan Ungkapan Ungkapan Populer Yang Bisa Menanya Keadaan Ungkapan Kebahagiaan Seperti Apa Ungkapan Kondisi Tidak Baik Ya Penyesalan Dan Perasaan Hati Seperti Apa Ungkapan Kebiasaan Ya Ini Yang Sering Digunakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Nah Ini Contoh Kalimannya Jadi Ini Dibalk Ditebalkan Misalkan Viikasi Riminal Ahyan Nah Ini Dibalk Ini Artifikasi Riminal Itu Ini Seringkali Yang Dibalk Yang Ini Contoh Kalimat Beberapa Contoh Kalimat Yang Sering Digunakan Dalam Kehidupan Hari-hari Ini Sambil Menghafal Kosa-kata Yang Biasa Digunakan Dalam Percakapan Atau Pembicaraan Dalam Bahasa Arab Ya Sekarang Sedang Pre-order Yang kedua Ya Harganya Dari Rp55.000 Jadi Rp45.000 Bagi Antum Yang Berminat Silahkan Diorder Bisa WA Atau Sopi Nanti Bisa Minta Linknya Di Group Di Group WA Masing-masing Ya Ada Pertanyaan Lagi Tentang Materi Yang Di Buku Ini Atau Materi Sorof Atau Nahu Ya Kalau Yang Di Program Basis Sorof Dan Nahu Ya Siapa Yang Bertanya Ini Ya Nama Nama Saya Perijian Dari Perawang Ya Tafadal Pak Ya Tadi Ada Disinggung Soal Maful Lumbih Dan Apalagi Tadi Mudof Ilai Itu Bedanya Pak Ustaz Maful Bih Itu Kedudukan Biasa Biasa Mudof Kalau Mudof Ilai Itu Bisa Dia Sebagai Maful Bih Bisa Dia Kedudukannya Sebagai Maful Bih Apa Apa tadi Pertanya Pak Mudof Atau Mudof Ilai Bapak Tanya Mudof Ilai Dengan Maful Lumbih Nah Ini Kita Untuk Jelasnya Sebenarnya Ada di Buku Tapi Bukunya Itu Di Buku Nahu Ya Ini Buku Nahu Maful Lumbih Itu Objek Lebih Sederhananya Objek Sebentar Itu Termasuk Isim-isim Yang Mansub Ini Maful Bih Itu Maful Bih Adalah Isim Mansub Yang Menjadi Objek Misalkan Qoro'a Ahmadul Kitab Alkitab Ini Sebagai Mafulun Bih Karena Yang Dibaca Itu Adalah Kitab Tapi Yang Membacanya Siapa Nah itu Adalah Fa'il Yaitu Ahmad Jadi Kalau Pelaku Yang Mengerjakan Itu Namanya Fa'il Tapi Kalau Yang Dikenakan Pekerjaan Itu Namanya Maful Bih Atau Objek Ini Contoh Sedangnya Ahmad Membaca Buku Berarti Buku Itu Objek Dalam Bahasa Arab Itu Makulun Bih Ada Pun Mudaf Mudaf Ilaih Itu Ini Di Halaman 99 Tapi Yang Dibahas Disini Mudaf Ilaih Sebagai Isi Majur Tapi Dia Selalu Ada Mudaf Dan Mudaf Ilaih Jadi Itu Bagian Dari Idofah Idofah Itu Terdiri Dari Mudaf Dan Mudaf Ilaih Misalkan Gini Istara Itu Khutama Hadidin Saya Membeli Cincin Besi Cincin Besi Cincin Ini Sebagai Mudaf Hadid Ini Mudaf Ilaih Hadid Ini Selalu Majur Dengan Tanda Kasrah Kalau Dia Dia Sebagai Mafulun Bih Disini Kebetulan Kebetulan Dia Sebagai Mafulun Bih Bisa Dia Bukan Sebagai Mafulun Bih Misalkan Kita Mengungkapkan Hadidin Ini Adalah Cincin Besi Berarti Dia Sebagai Predikat Disitu Sebagai Khobar Jadi Mudaf Mudaf Itu Bisa Kedudukannya Sebagai Mafulun Bih Bisa Kedudukan Sebagai Bahkan Bisa Sebagai Fa'il Bisa Sebagai Muttada Bisa Sebagai Khobar Yang Jelas Mudaf Itu Harus Dia Ada Mudaf Setelahnya Jadi Serangkaian Seperti Ini Kata Majemuk Betul Contoh Lainnya Rasulullah Rasul Lullahi Kemudian Contoh Lainnya Sholat Malam Sholat Ulaili Sholat Ulaili Bahkan Bapak Saya Itu Juga Mudaf Tapi Karena Dia Sayanya Itu Satu Huruf Iya Mutakalim Jadi Tidak Seolah Terdiri Dari Satu Kata Saja Padahal Dia Dua Kata Abun Dan Iya Jadi Abi Bapak Saya Itu Termasuk Mudaf Mudaf Ilahi Juga Jadi Ini Mudaf Yang Depannya Mudaf Yang Belakangnya Mudaf Ilahi Dua-duanya Ini Namanya Idofah Ada pun Rangkaian Kata Ada pun Rangkaian Kata Khotama Hadidin Adalah Idofah Jadi Keduanya Ini Idofah Namanya Tapi Kalau Khotama Ini Sebagai Mudaf Hadid Sebagai Mudaf Ilai Dua Kata Jadi Satu Mana Jadi Bagaimana Cara Mengartikannya Mudaf Mudaf Ilai Mengartikannya Cincin Dari Besi Nah Kalau Idofah Itu Pasti Salah Satu Dari Tiga Huruf Jar Min Fi Atau Li Misalkan Ini Khotama Hadidin Itu Cocoknya Min Khotamun Min Hadidin Cincin Dari Besi Tapi Kalau Solat Malam Cocoknya Solat Di Waktu Malam Kalau Misalkan Baitu Ahmad Rumah Ahmad Berarti Baitun Li Ahmad Ada Li Di Situ Jadi Antara Tiga Salah Satu Antara Tiga Huruf Yang Tersirat Di Situ Yaitu Min Lam Atau Fi Di Bawah Ini Dijelaskan Di Buku Ini Asalnya Ada Tiga Huruf Antara Fi Li Atau Min Ini Contohnya Al-Baytu Li Ali Ada Li Yang Tersirat Disitu Milik Ali Ada Fi Fi Yang Dihapus Tapi Makhum Maklum Jadi Salah Satu Diantara Tiga Huruf Jar Ini Itu Idova Tengah Tengah Ini Ada Salah Satu Dari Tiga Huruf Jar Ini Ada Lagi Pertanyaan lain Ustaz Jadi Ustaz Tadi Balik Lagi Yang Hadza Termasuk Huruf Jar Hadza Bukan Bu Buktinya Adar Si Kata Ustaz Tadi Ada Li Li Hadar Li Karena Ada Li Hadar Hadar Sebagai Badal Dari Hadar Hadar Badal Disini Badal Setelah Hadar Itu Sebagai Badal Itu Dijelaskan Di Buku Ana Yang Warna Hijau Buku Erop Ada Lagi Pertanyaan Ini Buku Tentang Nahu Kalau Buku Nahu Ini Dari Mustawa 5 Sampai Mustawa 12 Jadi Bapak Ibu Nanti Di program Bahasa Sini Ada 12 Mustawa Mungkin Disini Ada Mustawa 1 Ada Mustawa 2 Sampai Mustawa 12 Walau Sekarang Murid Yang Masih Aktif Itu Mungkin Yang jelas 3.000 Ada Sekarang Mungkin Karena Kemarin Ada Peserta Baru Mungkin 5.000 Karena Itu Bagian Teknis Yang aktif Dan Yang Dikeluarkan Dari Grup Jauh Lebih Banyak Karena Konsekuensinya Kalau Tidak Lulus Tidak Mengerjakan Atau Tidak Sama Sekali Tidak Mengerjakan Ujian Pasti Akan Dikeluarkan Dari Grup Jadi Yang Di Dalam Grup Itu Yang Masih Bertahan Sampai Sekarang Yang Konsisten Mengerjakan Ujian Terputus Terputus Dari Belajar Bahasa Arab Karena Kalau Sudah Terputus Di jalan Nanti Tidak Tidak Paham Lagi Lupa Akhirnya Ngulang Lagi Dari Awal Itu Banyak Kejadian Seperti Itu Sudah Di Tengah Sudah Banyak Paham Kemudian Dia Berhenti Kemudian Lama-lama Lupa Akhirnya Ngulang Lagi Dari Baru Jadi Terus Usahakan Sampai Selesai Nanti Setelah Selesai Nahu Ini Akan Belajar Iqrob Iqrob Itu Belajar Cara Menentukan Kedudukan Kata Itu Belajar 12 Tekan Setelah Itu Baru Latihan Praktek Latihan Praktek Itu Insya Allah Setiap Hari Ahad Setiap Kanada Kita Membahas Kitab Dan Itu Terus Menerus Siapa Jika Antum Ingin Belajar Secara Terus Menerus Bisa Tidak Ada Batasnya Jadi Belajar Di program Basis Itu Belajarnya Terus Menerus Tidak Ada Putusnya Karena Memang Seperti Itu Harusnya Belajar Itu Jangan Diputus Belajar Empat Bulan Bisa Mahir Kemudian Sudah Sampai Disitu Saja Misalkan Ya Tidak Seperti Itu Karena Ilmu Itu Terus Menerus Walaupun Sebanyak Apapun Profesor Pun Gelar Kita Ya Pasti Kita Harus Atau Butuh Terhadap Belajar Karena Ilmu Itu Luas Ya Baik Ada Lagi Pertanyaan Terus Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Saya Ini Apa Namanya Kemarin Yang Bilangan Itu Betul Betul Enggak Paham Sama Sekali Ustaz Sampai Ujian Juga Dapat Dua Jadi Mohon Gitu Ya Mungkin Singkatnya Jadi Terangkan Masalah Yang Itu Bilangan Memang Bilangan Itu Ini Agak Singkat Nanti Kita Akan Belajar Juga Di Muhadasa Ini Pas Pelajaran KAM Pertanyaan KAM KAM Itu Artinya Berapa Berapa Usiamu Nah Itu Cara menjawabnya Misalkan Usia Saya Tujuh 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 Tiga Itu Bagaimana Cara Mengungkapkan Nah Itu Nanti Dipelajari Tapi Secara Singkat Disini Bilangan Itu Kita Pelajari Mustawa Ibu Mustawa Berapa Lapan Iya Misalnya kan Bilangan Satu Sampai Dua Maka Menggunakan Isimu Pro Itu Saya Enggak Paham Itu Satu Dan Dua Ini Menggunakan Isimu Pro Misalkan Satu Pena Itu Kolamun Satu Buku Kitabun Satu 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 Handphone Hatifun Jadi Menggunakan Isimu Pro Isimu Pro Artinya Satu Satu Nah Kalau Dua Itu Isimu Sana Dua Pena Berarti Kolamani Kolamai Tergantung Kedudukannya Ini ada Peraturan Tiga Sampai Sepuluh Sepuluh Itu Yang Tiga Sampai Sepuluh Itu Saya Yang Betul Gak Paham Kalau Yang Satu Satu Sampai Dua Mesti Agak Ini Bisa Gitu Kalau Yang Tiga Sampai Sepuluh Itu Bingung Tiga Sampai Sepuluh Makdutnya Mesti Jama Makdut Yang Belakang Ini Belakang Ini Aulat Itu Jama Dari Walat Jadi Harus Menggunakan Isim Jama 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 Dari Walat Itu Aulat Salah Satu Nah Kemudian Dia harus Majurur Bu Majur Majur Itu Berarti Dia Dikasroh Nah Kemudian Kalau di video Itu Mungkin Ada ya Penjelasannya Jika Makdutnya Itu Ini Muzakar Ini Muzakar Ini Ibu Laki Kan Muzakar Maka Adatnya Itu Mu'annas Balik Bukan Salah Su Tapi Salah Satu Salah Satu Auladin Ya Nah Tapi Kalau Dia Mu'annas Ini Mu'annas Su 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 Tiga Sampai Sepuluh Saba'un Bukan Saba'at Saba'un Jadi Saba'un Suarin Suarin Ini Jama'at Dari Surah Itu Paham gak Bu Tiga Sampai Sepuluh Ya Kita harus Tahu Tahu Tiga Tua 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 Kalau udah puluhan Bingung Udah puluhan Memang bingung Bu Terus sampai Sepuluh Misalnya Tiga Sampai Sepuluh Nanti Sebelas Sampai Sampai Sembilan Beda Sebenarnya Ini dipisah Lagi Sebelas Sampai Sembilan Sebelas Puna 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 Tiga Sampai Puna 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 Tiga Sampai Sembilan Itu Harus Babni Di Atas Fathah Salah Satah Tidak Bisa Salah Satu Tidak bisa salasati Selalu salasata asyaro Kalau tiga Sampai sembilan Salasata asyaro Arba'ata asyaro Kom sata asyaro Ini harus di fathah semuanya Dua-duanya Bagian pertama, bagian keduanya Nah bagian ini Kita lihat ma'adudnya Muzakkar Berarti adatnya Adatnya kita lihat yang ini, salasanya ini Harus Muzakkar, harus mu'annas Karena dibalik Ini mu'annas Tapi kalau Tiga belas atau tujuh belas Raka'at Berarti Sabaha Asyaro Raka'atin Raka'atan Sabaha asyaro, sabahnya jangan Sabahata, karena Raka'at Itu mu'annas Jadi harus Berdekar sabahnya Nah gitu Dan ini harus Dalam keadaan Mufrod Dan mansub Mufrod Jangan di jamak Kalau yang ini jamak tadi Iya Kalau ini Mufrod Mufrodnya walad Walad Ini 50 Ini 50 Anak perempuan Komsuna bintan Salasun Wanshuruna Surotan Ini surotan Kenapa Maka salasun Karena dia mu'annas Maka ini Tapi kalau puluhan Mas Kuldakarnya dulu ya Ustaz Tidak apa Bu Iya mu'annas Mu'annas Harus ini Harus paham Betul Iya Harus paham Betul Tapi ini kan masih yang Dasar ya sebenarnya Yang lebih lengkapnya lagi Di buku Warna Warna Hijau itu Insya Allah lengkap ya Tentang adat ini Dirinci Itu pelajaran khusus Atau nanti nyambung Setelah selesai ini Ustaz Bukunya Buku itu Ya itu dibaca saja ya Bu Oh bisa dipesan Ya sebagai panduan saja Tapi tidak dipelajari Tapi kalau misalkan Nanti ketemu Di praktek Nanti baca kitab Kita bahas itu Itu bukunya yang Yang apa namanya Ustaz Praktek Yang mana itu Nanti saya mau Ini Panduan membaca Dan memahami Kitab Arabbun dulu Itu insya Allah Kapanah jelaskan Tentang adat ya Bagi yang sudah Memilikinya Itu sampai Anda jelaskan Tentang Adat tertib Ya Kalau misalkan Kita mau Menerangkan Bilangan yang ke Itu beda lagi Yang ke Satu Yang kedua Itu beda lagi Dengan Satu Dua Adat Itu di halaman 144 Sampai Selesai ya Ini bakal ada tabelnya nih Tabel Amka-amka Sampai Halaman 159 Jadi sekitar 15 Alaman Anda jelaskan Tentang adat ini Bisa di kelas ya Nanti itu pesannya Ustaz ya Bukunya Bisa di Sopi Ada bu Langsung Nanti bisa tanyakan Di admin Hub Terima kasih Ustaz Ada lagi pertanyaan Tentang Adasa Atau Kaidah Kalau tidak ada Kita Akhiri ya Pertemuan ini Dan mungkin Nanti kita akan Bertemu lagi Insya Allah setelah Lebaran ya Karena Mulai pekan depan Itu sudah masuk Bulan Ramadan Sehingga Malamnya itu Taraweeh Jadi kita liburkan Selama bulan Ramadan ini Ya mari kita Tingkatkan Amal ibadah kita Di bulan Ramadan ini Mudah-mudahan Allah memberikan Kita Ampunan Rahmatnya Serta Kita Dibebaskan Dari api neraka Masukkan ke dalam Surga Amin Itu Nasihat dari Ana Tetap Semangat Belajar Bahasa Arab Apa yang sudah Dipelajari Dimerojah Kembali Dan Diterapkan Dipraktekkan Dan belajar itu Harus Terus menerus Jangan putus Jangan sampai Kita Futur Karena Kalau sudah Futur Semangat lagi Itu akan Sulit Kita paksakan Diri kita Untuk terus Belajar Itu saja Dari Ana Kembalikan Kembalikan Teman-Teman Teman-Teman Yang sudah Menempatkan Waktunya Untuk Bisa Hadir Pada Sesi Kajian Malam Hari Ini Semoga Kebersihan Kita Di Malam Hari Menjadikan Tambahan Ilmu Dan Faedah Dan Semoga 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 Aktivitas Kita Di Hari Ini Dicatat Sebagai Amal Soleh Dan Dilipatkan Faham Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikum 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 Waalaikum